ini sambungkan ke sebelah sini oke kita coba yep motor menyala dan ban berputar ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat teman-teman teknisi kali ini kita kedatangan sebuah aki kering ya untuk motor metik ya ini jadi kronologinya ini aki kering ini mengalami kerusakan tidak bisa mengangkat starter tidak bisa menyalakan lampu tidak bisa menyalakan lampu sen dan yang lainnya yang umumnya bisa digunakan untuk kaki nah eh katanya dia sudah mengisi ulang air akinya karena habis lalu dia dia juga telah lama mengecas ulang namun aki ini masih belum bisa untuk mengangkat sebuah starter motor ataupun menyalakan yang lainnya padahal pada saat saya ukur aki ini memiliki tegangan sebesar 12,50 volt yang artinya ini sudah lebih dari cukup untuk menyalakan sebuah starter motor namun pada kenyataannya ketika diberi beban aki ini langsung drop tegangannya nah teman-teman eh langkah apa yang harus kita perbuat ketika mengalami kasus seperti ini kita akan langsung ke cara perbaikannya ya jadi jangan skip video ini simak terus ya tapi alangkah baiknya buat teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan kalian tekan tombol subscribe di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian jadi penonton pertama untuk video saya selanjutnya yang Insyaallah bermanfaat bagi kalian yang membutuhkan Oke langsung aja ke caranya check this out Oke teman-teman kita langsung aja untuk memastikan kita akan cek ulang berapa tegangan aki yang keluar dari aki ini untuk memastikan kita menggunakan apometer seperti ini setel di ukuran 20 atau 200 kita bebas saya akan setel di 20 aja Oke kita akan langsung pengukuran taruh positif ke positif negatif ke negatif terbaca segini 13,6 polnya sekitar segini harusnya untuk menyalakan sebuah motor starternya atau bahkan lampu ini sudah lebih dari cukup namun ketika kita memberikan beban ke aki ini aki ini tidak mampu mengangkat sebuah starter motor ataupun mengangkat klakson lampu sen atau yang lainnya padahal disini tertera tegangan sebesar 13 volt ya harusnya ini lebih dari cukup untuk menyalakan starter ya pada umumnya motor Matic Oke jadi teman-teman kita akan langsung membongkarnya Bagaimana isinya Apakah elemen aki ini dalam keadaan baik atau rusak kita akan langsung membongkarnya dengan sebuah ragaji besi seperti ini Oke kita akan membongkarnya Oke untuk memperlambat eh untuk mempersingkat waktu saya tidak akan memvideokan bagaimana cara untuk membongkar akinya tapi nanti saya akan tunjukkan bagian mana yang harus dipotong ya seperti itu oke kita langsung aja oke teman-teman jadi saya sudah membukanya ya dengan seperti ini ini adalah hasil yang saya telah buka untuk mengetahui apakah elemen aki di sini atau sel aki ini dalam keadaan bagus atau rusak kita harus membukanya seperti ini dan ini saya sudah membukanya dengan ragaji besi nah buat teman-teman ya for your information untuk cara membukanya seperti ini ya kita membuka membentuk sebuah persegi panjang seperti ini bentar saya ambil dulu Oke saya ambil dulu sebentar Nah jadi misalkan eh teman-teman yang belum pernah bukanya jadi gini caranya ya Nah kan di sini ada lakukan aki nih bentar saya fokuskan dulu nah kan ini seperti ini asalnya seperti ini nah teman-teman bisa gergaji sebelah sini nah sebelah sini bukan sebelah sini nanti kalau kita potong sebelah sini otomatis kita akan mengangkat output dari aki ini ya jadi kita potongnya dari sebelah sini sebelah sini sebesar persis sebelah outputan aki nah jadi seperti ini kalian potong dengan regaji besi dari sini sampai sini terus mengelilingi aki ke sini terus ke sini mengelilingi akhirnya dan sampai ke sini nah dari sini dari sini kita gergaji dari sini sampai ke sini Oke nanti teman-teman eh dapat dengan mudah membuka akhirnya seperti ini jadi begitu ya mudah ya sampai sini mengerti ya teman-teman untuk cara membuka akhirnya nah jadi teman-teman kan kita sudah membuka akhirnya sama seperti ini jadi kita akan langsung saja mengecek apakah sel atau elemen aki ini dalam keadaan baik atau buruk jadi sebelum kita mengeceknya ini kita harus tahu dulu kerja dari aki ini jadi ini adalah sel sel dari aki atau elemen-elemen dari akinya jadi ada enam kotak ya 123456 ada enam elemen aki yang disusun secara seri yang tiap elemennya itu keluar tegangan 2 pol disusun secara seri akan mengeluarkan tegangan sebesar 12 pol untuk mensupply tegangan ke motor ke starter ataupun yang lainnya nah oke nah jadi teman-teman bagaimana untuk mengetahui aki ini dalam keadaan baik atau buruk kita hanya perlu mengeceknya apakah tegangan di sel sel aki ini ada nah bagaimana cara mengeceknya sangat mudah sekali ya teman-teman kita pakai apometer kita setel di setelan 20 volt kalian bebas menggunakan apometer analog ataupun digital seperti saya ini tentunya cara pengukurannya sama saja jadi kita akan mengukur dari sebelah kiri ya dari ini adalah kutub positifnya ini kutub dan drop saja ya Nah jadi seperti ini untuk cara mengecekkan akinya kita langsung saja ukur di elemennya di kita akan ukur di elemen kaki yang pertama ya yang kiri positif dan ke sampai ke negatifnya kita ukur dari sini nah 1,2 pol yang ini artinya ini sepertinya kekurangan tegangan kita geser ke kolom nomor 2 nah ini untuk positifnya ini untuk negatifnya seperti yang saya bilang ini adalah elemen aki yang disusun secara seri jadi ini positif 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 jadi ada seperti ini untuk ukurnya kita ukur di kolom nomor 2 1 pol sepertinya ini sama kekurangan tegangan ya kita ukur lagi ke kolom nomor 3 nah 1,5 ini pun sepertinya kekurangan tegangan kita geser ke kolom nomor 4 positif ini di bawah ya teman-teman nah ini adalah tegangan keluaran dari aki yang normal ya dua pol seperti ini nah seperti ini ini bisa disebut baik dalam keadaan baik ya seperti itu kita geser lagi ke kolom nomor 5 nah ini oke juga kita ke nomor 6 oke ternyata oke juga ya untuk tegangan yang keluar dari sel aki dari nomor 4 ke 6 nah jadi teman-teman bagaimana untuk kita memperbaiki sebuah aki yang kekurangan tegangan ini jadi walaupun di kita ukur kita ukur positif ke negatifnya keluar segini namun ketika kita beri beban ini akan membuat akhirnya itu drop bahkan sampai dengan 5 pol seperti yang sudah saya ukur ini ini belum dikasih beban pun sudah kurang dari 12 pol padahal dari dalam laba dalam labelnya sudah tertulis 12 pol lebih ya seperti itu namun ketika saya ukur hanya 11,36 dan ketika saya kasih beban ini hanya mengeluarkan tegangan sebesar 5 sampai 8 pol saja tentu ini tidak cukup untuk membuat starter aki hidup oke seperti itu jadi teman-teman bagaimana untuk memperbaiki aki yang kekurangan tegangan ini dari nomor 1 sampai nomor 3 ini kekurangan tegangan dan bagaimana untuk cara memperbaikinya oke simak terus ya saya akan mengambil alat-alatnya jadi alat-alat yang perlu kalian siapkan adalah solder kabel dan finalnya bagaimana perbaikannya yuk kita langsung ke cara perbaikannya bentar saya matikan dulu oke teman-teman kita langsung aja ya solder bagian-bagiannya saya sudah mengeriknya biar lebih mudah untuk menambahkan timah kita akan solder di bagian sini sini dan sini untuk cara soldernya kita seperti ini kita tambahkan timah sebentar saya zoom dulu nah seperti ini kita tambahkan nah seperti ini tambahkan saja yang agak banyak nah seperti ini kita kasih dulu di masing-masingnya nah seperti ini kita tambahkan yang sampingnya juga kita tambahkan seperti ini ini kita tambahkan sorry i sambil masih apa oke teman-teman setelah kita melakukan penambahan timah pada elemen kita siapkan kabelnya untuk menjampernya usahakan ya untuk menjamper dengan kawat tembaganya itu yang banyak ya biar lebih efektif ya sebentar saya juga ini enggak punya tembaganya yang tebal tapi saya akan menggabungkannya menjadi satu menjadi dua seperti itu seperti ini sebentar kita akan gabungkan nah ini kan satu kabel nih saya gabungkan biar tembaganya lebih tebal Oke seperti ini seperti biasa biasa udah sebangkut bali bernasinya bentar kita blit-blitkan dulu ya biar lebih mudah dalam penyeleraan maaf teman-teman di sini berisik malum lah ini di rumah di rumahku surga ku ah Hai macam itulah bentar oke kita tambahkan kita tambahkan ada banyak ya untuk efektif ya Oke kita langsung penyelderan kabelnya seperti ini ya ya kalian tinggal ikutin aja seperti ini sambungkan ke sebelah sini ini kita ukur dulu ini banyak kebanyakan kebuyong ke mana tuh keundangan kebuyong Oke kita sambungkan ya kita pakai ini biar lebih aman ya set sip diketa solder macam nih dari sini kesini 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 dari kesini kesini Oke kita bikin lagi solderan baru terima kasih selamat menikmati oke teman-teman setelah kita selesai kita tinggal menutupnya dan jadi ini seperti ini ya kita hubungkan karena di bagian sini ada yang putus makanya kita melakukan penjamparan seperti ini nah untuk selanjutnya kita tinggal menutupnya lalu menambahkan air aki sedikit ke apa ke aki ini karena tadi kita sudah mengurasnya ya oke teman-teman kita sudah masuk ke tahap pengetesan saya akan mengetesnya di motor saya berhubung yang punya belum datang saya sudah memasakkan akinya ke sana bisa dilihat ini adalah aki yang kita perbaiki ya ada banyak sisa gergajian dan ada sedikit lem ya di akinya nah kita akan langsung mencobanya dengan cara men-stutter oke kita on kan 1, 2, 3 siap motor berfungsi dengan baik atau starter berfungsi dengan baik bisa kalian lihat motor, eh ban motor berputar ya kita menandakan motor menyala dan kita akan mencobanya sekali lagi ya kita coba sekali lagi kita on kan lagi oke 1, 2, 3 iap motor menyala kembali menandakan starter hidup dan mesin pun hidup nah ini artinya sudah normal kita cek untuk bagian lampu sendnya oke mulai menyala kita yang kanan coba kita lihat di depannya apakah menyala yep ternyata menyala bagus kalau kita akan coba kelakson siap oke alhamdulillah beres ya teman-teman oke teman-teman sampai sini kita telah memperbaiki sebuah aki yang soak ya sangat soak sekali dengan cara metode penjumperan nah jadi teman-teman buat kalian yang ngerasa video ini bermanfaat untuk kalian ataupun orang lain silahkan kalian klik tombol like dan kalian bisa share ke teman-teman kalian dan jika kalian yang belum subscribe channel ini silahkan kalian klik tombol subscribe di bawah video ini dan nyalakan lonceng notifikasinya ya biar kalian jadi penonton pertama untuk video saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati